Setelah merampungkan babak pertama atau penyisihan Liga MGMP Penjas Orkes Cup untuk tingkat SLTP dan MTS memasuki babak utama, sebanyak 16 tim baik dari Liga 1, 2, dan 3 lolos dalam babak ini. Untuk babak utama ini semua pertandingan dilangsungkan di Stadion Pumi Pahla Temagu. Liga MGMP Penjas Orkes Cup ke-20 untuk tingkat SLTP dan MTS Senin pagi memasuki babak utama yang diikuti sebanyak 16 tim yang terdiri dari 6 tim Liga 1, 6 tim Liga 2, dan 4 tim Liga 3. Ke-6 tim dari Liga 1 tersebut adalah MTSN Temanggung, SMP Negeri 2 Temanggung, SMP Negeri 6 Temanggung, SMP Al-Iman, SMP Negeri 4 Temanggung, dan SMP Negeri 1 Keranggan. Sedangkan untuk 6 Liga 2, SMP Negeri 1 Selopampang, SMP Negeri 1 Jumo, SMP Negeri 2 Ngadirjo, SMP Negeri 3 Temanggung, SMP Negeri 1 Kandangan, dan MTSN 2 Temanggung. Untuk Liga 3, keempat tim yang lolos adalah SMP Al-Kautsar, SMP Negeri 1 Wonopoyo, SMP Sayap Candiroto, dan SMP Negeri 1 Kaloran. Sebagai laga pembuka babak utama Senin pagi tadi, SMP Negeri 2 Temanggung berhasil mengalahkan MTSN Temanggung dengan skor 2-1. Sedangkan di Liga 2, SMP Negeri 6 Temanggung berhasil mengalahkan SMP Al-Iman dengan skor 2-0. Menurut Ketua Panitia Eko Vijianto, dalam babak utama ini untuk Liga 1 dan 2 memakai sistem setengah kompetisi untuk memilih 4 tim terbaik yang maju ke semifinal. Sedangkan untuk Liga 3 memakai sistem gugur atau langsung ke semifinal. Ini putaran kedua untuk Liga 1 dan Liga 2. Ada masing-masing 6 tim lolos ke stadion. Kita masih menggunakan sistem grup. Untuk yang Liga 3 berapa tim? Untuk Liga 3 kita sudah mengantuni 4 tim yang lolos ke semifinal. Untuk Liga 1-2-nya berapa tim? 1-2 masing-masing 6 tim. 6 tim, tetap grup ya? Iya. Rencana Liga 2 utama ini di stadion dari tanggal berapa sampai berapa? Kita laksanakan dari tanggal 17 hari ini sampai dengan tanggal 29. Sementara itu Ketua MGMP Pencasorkas Agus Setiawan, laga, babak utama, hingga final akan diselenggarakan di Stadion Pumipala. Dengan tujuan agar para pemain bisa merasakan bagaimana bermain dengan ukuran lapangan standar internasional. Selain itu juga agar suasana pertandingan pada babak utama lebih semarak. Kalau memang pancar tidak ada kendala yang berarti, di mana dari 4 lapangan keisi yang kita sudah bisa menghasilkan para juara, sehingga masuk ke dalam stadion ini tanpa ada kendala yang berarti. Oke, untuk babak kedua atau babak utama ini kan di stadion. Tujuannya apa kok, sengaja dibuat di stadion? Untuk pertandingan selanjutnya di babak yang kedua ini kita laksanakan di stadion adalah bahwa yang pertama, ini adalah para pemain dari daerah-daerah mungkin tidak pernah di stadion. Ini adalah kesan seumur hidup nantinya, bahwa anak-anak atau siswa itu bisa bermain di stadion kebanggaan di tempat ini. Yang kedua, bahwa lapangan standar internasional sudah ada di sini, sehingga permainan juga akan bisa lebih menarik, bisa lebih melibur untuk para sumber.